Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Harta kekayaannya naik dua kali lipat Usai tiga tahun jadi gubernur DKI Jakarta Tengok indahnya rumah Anies Baswedan yang jarang tersorot Kelewat luas nan mewah sampai dijadikan tempat salat ini Unian parah tokoh publik tanah air memang kerap mencuri perhatian publik Salah satunya adalah rumah Anies Baswedan Bagaimana tidak rumah Anies Baswedan yang jarang tersorot itu rupanya terkesan mewah nan luas Bahkan rumah Anies Baswedan sampai sempat digunakan untuk salat itu Seperti diketahui Anies Baswedan adalah gubernur DKI Jakarta yang menjabat Untuk periode 2017 hingga 2022 Anies sendiri memang terap jadi sorotan lantaran kinerja dan program-program kerjanya Tiga tahun menjabat jadi gubernur Siapa sangka kekayaan Anies Baswedan ini dikabarkan meningkat hingga dua kali lipat Dilansir dari kompas.com Kekayaan itu terkuat dalam laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Atau LHKPN yang dilaporkan Anies ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Dilansir dari Grid ID Di tahun 2017 Anies melaporkan total Harta Kekayaannya Paling kian Harta Kekayaan pada tahun 2017 Mayoritas harta tidak bergerak dan bergerak Seperti tanah dan bangunan Alat transportasi, surut berharga, kas dan setara kas Serta harta lainnya Pada tahun 2020 Kekayaan Anies dikabarkan berada di angka 10,91 miliar rupiah Perincian kekayaan Anies di tahun 2020 Didominasi oleh tanah dan bangunan Senilai 13,34 miliar rupiah Dan alat transportasi sebesar 648 juta rupiah Untuk harta bergerak 1,06 miliar Surat berharga 56 juta rupiah Dan kas dan setara kas 2,1 miliar rupiah Serta harta lainnya 631 juta rupiah Total keseluruhan mencapai 17,76 miliar rupiah Namun Anies memiliki hutang 6,84 miliar rupiah di tahun 2020 Sehingga harta kekayaan bersihnya mencapai 10,9 miliar rupiah Punya kekayaan melimpah Tak heran bila Anies Baswedan menghuni rumah yang mewah nan indah Dilansir dari grid ID dari akun Instagram Anies Baswedan Anies pernah menunjukkan sudut huniannya saat hari Raya Idul Fitri 2021 Di unggahan itu halaman rumah Anies Baswedan tampak sangat luas Bahkan saking luasnya halaman tersebut bisa menampung puluhan jamaah Salat Idul Fitri yang merupakan kerabat dekat Anies Baswedan Tak hanya luas rumah Anies Baswedan juga indah dan bernuansa sangat asri Karena ditumbuhi rumputan pohon hingga bunga Di unggahan itu juga diketahui bahwa rumah Anies Bernuansa klasik yang kental dengan sentuhan purni curkayu Mulai dari dinding, lantai sampai jendela Sementara itu rumah Anies tampak berdiri dari dua lantai Rumah sang gubernur pun tampak unik lantaran memiliki banyak jendela Tak hanya itu, di bagian atap rumah Anies bahkan juga dipenuhi tumbuhan yang menjalar Tak cuma itu saja, di rumah Anies juga terdapat kolam yang indah dan lapar Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum, bye-bye